Intro Halo abang-abang dan teman-teman semua Selamat datang di Rektoks BMVUI Perkenalkan nama saya Denna Di Drama Selaku host pada episode 2 kali ini Rektoks adalah kanal podcast resmi dari BMVUI Yang membuatkan berbagai topik yang relevan Dan tentunya Rektoks selalu menghadirkan Pembicara-pembicara hebat Yang akan memberikan inspirasi Dan ilmu-ilmu baru kepada kita semua Di episode spesial kali ini Biro Hubung Masyarakat bersama Biro Media Dan Relasi Alumni BMVUI 2022 Berkolaborasi dengan Kemahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mengundang Mbak Putri Ayul Resati Sebagai pembicara pada episode Inspiring Female Entrepreneur Pada topik kali ini Mbak Putri akan menceritakan Tentang bagaimana seorang lulusan Fakultas Hukum tidak harus melanjutkan karya Di bidang hukum Namun juga bisa menjadi Seseorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses Kayak Mbak Putri ini Mungkin untuk abang-abang dan teman-teman Yang belum tahu Mbak Putri Ayul Resati merupakan Alumni FAUI Angkatan 2013 Mbak Putri merupakan Seorang pengusaha wanita Yang memiliki bisnis di bidang clothing line Yaitu Nama brandnya itu Sarah Official ya Mbak? Iya betul Kini ia menjabat sebagai chief executive officer Di Sarah Official Usahabat butik pakaian yang telah ia rintis Sejak tahun 2016 Sarah Official sudah membuat Lebih dari 150 desain Untuk pakaian wanita Mulai dari kaftan, dress, artwork Hingga celana dan juga rok Betul Mbak? Betul Kini aku di Instagram Sarah Official Telah mencapai lebih dari 120 ribu followers Dengan butik yang masih aktif beroperasi Di kawasan Kemang Selatan Maaf Di Cepetai Utara ya? Iya betul Oke Tambah berapa lama-lama lagi Mari kita sarpa Mbak Putri Halo Mbak Putri Halo Oke disini kita pakai masker nih Mbak Masih prokes kesehatan nih Prokes gitu Kemarin jam berdiri tabib udah level 2 Udah naik lagi tuh Apa kabar Mbak? Baik Sehat Mbak? Sehat Udah booster belum Mbak? Udah dong Oke Thank you banget Mbak Putri Udah sempetin waktunya Untuk mengisi podcast Red Talks BMVW ini Iya Oke mungkin aku langsung nanya Pertanyaan pertama kali ya Mbak Boleh Kegiatan dan kesibukan apa sih Mbak Putri Sekarang Aku hari-hari masih ngejalannya Sarah Kita jual ready to wear baju-baju Semiformal Baju formal untuk pesta Dan juga Semenjak Pandemi ini aku udah mulai nerima Customize untuk kayak wedding Untuk Custom-custom attire gitu Jadi klien dan sebagainya Seru tuh Mbak Seru dong Apakah ada keinginan Sembari Ke bidang hukum lagi? Enggak sih Sekarang masih sangat enjoy Untuk jualan bisnis Entrepreneur tuh ya Karena masih seru-serunya Kenapa Mbak Soalnya kemarin Mbak Kan aku baca nih risetnya Baca dari web Katanya Mbak pas SMA itu Ingin menjadi notaris tuh Udah kayak optimis Akan di bidang hukum tuh Terus kenapa Sekarang lebih memilih ke entrepreneur Iya sebenernya sih Mau jadi notaris karena Incarnya apa ya Kerja yang bisa di rumah Yang bisa buka praktek di rumah Terus Oh kayak jadi notaris nih Karena kalau untuk di Kayak dokter Atau yang lain-lain Aku kurang suka matematika Jadi agak kayak notaris aja Walaupun terata ada hukum waris Yang kita ketemu juga sama matematika Tertep ya Jadi gitu Tapi sambil jalan Ternyata di tahun terakhir kuliah Tiba-tiba Lebih ke Gak sengaja juga sih Untuk bikin coating lain Dan ternyata Lumayan berjalan Dan berhasil Jadi aku melanjutkan itu Karena jauh lebih Menyenangkan bagi aku Dan juga Bisa kerja dari Rumah yang gak kantoran Tiap hari gitu loh Sebenernya Berarti pas udah akhir Mas ekskripsi Itu sambil berjalan si Sera ini Iya sebenernya Sera tuh ada pas Lagi libur Kayak sekarang nih libur Tiga bulan Libur mau masuk ke Semester baru Di tahun terakhir Itu baru Bikin sampel Dan bikin Berancara Launchingnya pas udah Masuk kuliah Jadi sambil Tahun-tahun terakhir Sebenernya mata kuliah Udah gak terlalu banyak ya Tinggal beberapa Sama skripsi Jadi Dari situ bikin Terus Sampai lulus Terus sampai lulus Waktu udah Temen-temen udah pada Apply apa di law firm Itu mikir apa ya Ini kita mau ikut Apply di law firm Atau lanjutin Sera yang lagi Alhamdulillah Lagi naju Waktu itu Oke Kalau gitu kita Seriusin aja deh Bikin Cari kantor Buka butik Agar Dari situ Lanjutin bisnis aja Pesan Oke Sekarang employeesnya Udah berapa tuh karyawanya Mbak Lumayan Lumayan Mungkin Kalau sama Semua penjahit Orang borong Gila tanpa hit Ya puluhan sih Udah puluhan ya Nah Pas udah di akhir masa Lo skripsi itu Mbak Sama si Sera ini Jalanin Sera ini Itu cara Gimana caranya Lo membagi waktunya Caranya gimana Sebenarnya itu emang Haga harus dijalankin dulu ya Untuk tau Kayak gak ada formula yang Oke caranya tuh ABCD Kalau semua ngejalanin Pasti akan berhasil tuh enggak Karena ada momen-momen meltdown juga Kayak gimana Gue juga gak tau Karena kan untuk Temen-temen yang FOI Pasti tau juga Kalau tugas-tugasnya Di akhir itu Gak sedikit Dan gak mentang Jadi emang harus effort ya Jadi Waktu itu sih Kalau aku Memang weekdays Difokusin untuk kuliah Tapi di weekend itu Untuk urusan Sera untuk urusan kerjaan Jadi untuk ketemu Penjahit Untuk selibahan Untuk ngecek sampel Untuk Kayak gitu-gitu tuh Di weekend Jadi emang harus ada Dikobanin sih Saat itu Karena prioritasnya lagi Business Jadi Kita Bisnis dan kuliah sih Pastinya Jadi Mencoba Ngejalanin Sesuai porsi Dan waktunya aja Jadi waktunya kuliah Kita kuliah Kalau ada spare time Kita jalanin bisnisnya Tapi pasti ada Untuk expand Pasti ada kan Iya Kalau expand tuh Sebenarnya expand kan Gak harus selalu Oke buka Lima toko lagi Atau kayak buka Di kota mana Expand tuh bisa expand Kecil Bukan dari tadinya Hanya beli online Terus Tahun Tahun pertama tuh kan Cuman bener Dulu jaman lain ya Belum Walsap Orang belum terlalu Walsap Jadi dua tuh Jual di line Terus dari line Kita tahun pertama Udah Model berbalik Tapi e-commerce Mungkin gak ada Tanya tumpah Kayak Shopee Tahun pertama Selora Belum Iya Gak terlalu sih Toppet itu belum ya Sebenarnya untuk baju Kayak semi formal Dan formal kayak Sarah itu Gak begitu banyak Tapi itu hampir Lebih badai ya Berarti bisa dibilang Sarah ini Promotornya si Kafton gitu-gitu Di tahun itu Tidak selalu proklaim Tapi saat ini belum banyak ya Jadi Apa namanya Jual Tahun pertama Udah kekumpul Akhirnya bikin website Bikin website Sebenarnya untuk memudahkan Customer juga Untuk melihat produknya Sebenarnya itu juga sarannya Pak Edmond Dosen dan pemiming Skripsi Optico Sekarang dekan dia Sekarang dekan Keren Pak Edmond Cata Kalau nonton Tapi kayaknya gak ada Nanti ya Gak apa-apa Dada dulu aja Jadi Pak Edmond tuh Ada bagusnya juga ya Karena kuliah hukum Jadi Beliau tuh ngasih tau Hal-hal Terlebih Tentang perlindungan konsumen ya Untuk hal yang perlu Aku Aku Jaris bawahi Dan aku pentingin gitu Kayak Dari Di segi foto tuh harus jelas Entara apa yang kita tampilin Sama yang orang lihat Dan barang aslinya Supaya Gak ada kesalahan Sebagainya Jadi Aku prioritasin Untuk bikin website Terus Di tahun ke-2 itu Aku Buka butik Itu karena Udah lulus kuliah kan Jadi udah gak bisa 100% Kita fokusin di setelah Akhirnya Buka butik Dan ada kantor Nah itu Sampai sini sih Expansinya Kayak Yang tadinya Kita cuma jual Baju Terus Udah melah extend Kejual sepatu Terus Udah mulai nerima Customer wedding Gitu-gitu Berarti Setelah lulus Udah fokusin ke Sarah official ini Iya Sarah ini ada artinya gak Tira-tira Karena apa Lalu buat Dan lain-lainnya Awalnya sangat basic Kita mau bikin business Kita google Google nama apa Yang cocok Yang bagus Yang masih Masih available Jadi saat itu tuh aku Emang nyarinya Oke oke Yang namanya tuh Masih kayak cewek Yang lumayan Representasikan brand Yang aku punya ya Terus Yang belum terdaftar Merknya Ya gitu lah Yang anak hukum Jadi kita agak Nyarinya gitu Yang belum terdaftar juga Yang Yang ada Dan artinya kebetulan Saat itu di google tuh Sarah tuh katanya Kayak french word Yang artinya tuh Colorful woman Itu bukan sebuah kata Kayak Yang langsung udah asli Tapi kayaknya sayings aja sih Mungkin sempatang gitu Jadi artinya tuh Colorful woman Jadi cocok lah Sama Mbak putrinya Atau obajinya Oke Oke nih mbak Adakah hal-hal yang dipelajari Fakultas hukum Yang berguna Dalam merintis karir Mbak putri Sebagai seorang entrepreneur Ada gak Ya mungkin contohnya Yang tadi tuh Melegalkan Nama brand Mbak Pasti banyak ya Yang obvious Mungkin dalam hal Tumbutan kontak Gitu-gitu kan Jadi lebih tahu Dan lebih melek Mendaftar merek Dan hal-hal Legalitas lainnya Legalitas ya Ebelan usaha Dan lain Cuman Yang kayaknya tuh Sebenernya lebih utama Menurut aku Dari Karena kuliah di FHU Itu Lebih kejalan Apa ya Cara pikirnya kali ya Karena itu tuh Terbiak Empat tahun tuh Diajarin Untuk konstruksi Berpikir yang Sedengkir lupa Jadi kayak Kalau ada masalah Itu tuh Lumayan cari Lumayan Aku tuh fokus ke Hak dan kewajiban Gitu loh Secara otomatis Otaknya kayak Hak dan kewajiban Dari semua pihak Yang terlibat Gitu Kayak Itu Saya ingin Semaksimal mungkin Untuk jual Baju yang Konsumen tuh Terpenuhi lah Haknya Gitu Kayak gitu-gitu sih Tapi banyak banget Yang gak bantu ya Dari kuliah VWI Jadi Orang-orang tuh Padahal yang suka ngeliat Kayak kok jauh banget sih Menyimpan banget Jadi Dari hukum Pas kita bicara juga kan Di luar Aku jauh simpan Iya Orang kalau tau ini Lulusan Desain mana gitu kan Saya tadi ya VWI Tantan Oh Mereka Pasti Unexpected Bingung Kayak gak merasa Kayak Padahal sebenarnya Sangat Gak jinggungan sih Menurut aku Tapi sebenarnya Kalau hukum Agak disemukan Semua hal ya Tapi terlebih Di 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 bisnis tuh sebenarnya Lumayan kepake banget sih Dari Dari relasi mbak Itu juga Berguna gak Relasi yang Ada di Eva itu Berguna di Brand lu ya Walaupun ini bukan Love firm atau apa Sebuah boutique itu Berguna gak Sebenarnya lebih ke Sourcing dalam Hal mencari Orang-orangnya Kayak Untuk nyari legal Misalnya Gue mau daftari Ngarak misalnya Ada gak kenalan yang Love firmnya Kayak gitu-gitunya sih Berarti rata-rata ini Dibantu sama temen-temen FWI juga Iya banget Dibantu sama temen-temen Tuh Anak FWI Jadi Sangat ngebantu Dalsian-dalsiannya juga Membantu Jadi Semua Apalagi Semua temen-temennya juga Sebenarnya Walaupun kuliahnya Di FWI Mereka kan juga punya Passion lain Kayak fotografi Gitu-gitu kan Jadi Dari awal aku mulai juga Fotoshootnya Karena gak ada modal ya Kita foto sendiri aja Foto sendiri Terus dibantuin Hal itu Feby Kebetulan dia juga Artis Feby Oh yang lalu ini juga ya Oke Terus dipotoin sama temen Yang FWI juga Yang jago foto Jadi sebenarnya Banyak-banyak yang Bantuin terlepas dari Mereka kuliah hukum Dari Angkatan Angkatan 2013 Ada yang Udah jadi Masih ada hubungan baik Banyak Masih banyak Masih kan Nah itu ada juga Yang jadi pengusaha juga Apa ada juga Yang udah sekarang Jadi pengacara Jaksa Akhir itu ada Ada Banyak Temenku banyak yang Saya baru selesai MPN-nya Baru selesai juga Pokoknya S2-s2-nya lah Untuk mencapai Goalnya masing-masing ya Tapi yang Langsung kerja di law firm Juga ada Kerja di e-commerce Masih gede juga ada Yang lanjut Dari artis Jadi masih lanjut Jadi artis juga ada Macam-macam banget sih ya Jadi artis itu sih Yang memakai gitu ya Iya Tapi banyak Badi angkatan lu tuh Lagikan itu Angkatan lu Jaman-jaman di Sinetron Males gak sih mbak Angkatan gue tuh Gak selama itu loh Tolong ya Maksudnya Maksudnya Di Youtube loh Iya Maksudnya itu Maksudnya jadi Penggiat media sosial Iya 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 Apa sih Tenggiatnya tadi Gak masih Di angkatan lu Banyak ke yang Dari SA itu Ternyata Yang jadi pengusaha Atau di luar Iya Hukum lah Banyak sih Banyak-banyak Yang bikin kayak Bisnis-bisnis sendiri ya Lumayan banyak Cuma yang baju aku belum tanggung lagi sih Cuman macam-macam yang banyak Dampak soal covid yang kemarin Itu gimana mbak tuh Ke Sarah Apa e-commerce juga berguna Kan zaman-zaman itu Karena marketnya orang Indonesia Konsumtif ya Itu gimana Dampak covid Pasti kurang lebih sama Kayak semua yang berdampak covid Semua yang menjalani bisnis ya Apalagi kalau kan Bajunya sebenarnya Baju formal Baju formal Bukan baju Untuk kebutuhan primer Sebenernya ya Cuman Saat itu sih Ada momennya yang Tutup waktu PPKM ya PSBB ya Kayaknya Iya walau kan PSBB tuh Sekarang udah PPKM ya Iya itu harus tutup total Sedangkan sebenarnya Pemasukan aku terbesar itu Dari butik orang investor kan Jadi itu harus tutup Tapi Alhamdulillahnya sebenarnya Sebelum itu Kita udah siapin Koreksi Yang emang agak lebih Casual Dan kayak ready Untuk dikeluarin gitu Jadi mungkin Jadi kemarin tuh Aku lumayan mainin Lain-lain aja sih Yang harus itu dikeluarin tuh nanti Jadi aku keluarin di momen itu Karena lebih masuk aja Sama marketnya At that time Terus Yang tadinya tuh Aku hanya jual Jadi aku fokus ke produksi Sample-sample Dan koleksi-koleksi Yang Jadi udah jadi aja Tapi orang Kalo temen-temenku mau Atau ketahin mau Mau kasih temen kebayar Buat engagement Atau untuk wedding Itu tuh aku belum Belum terima Kecuali emang temen atau sahabat Yang kayak put Please dong bikinin Oke Gue kalah dipaksa Gue bikinin deh Kemarin tuh karena pandemi Ada nih temenku yang put Iya mau wedding Mau bikin wedding dress Sama keluarga-keluarga Mau bikin kebahagia Kaudra Zeki Masa kita telah kan Oke bisa Bisa lo terima Terima Kita terima Jadi Alhamdulillah sih Sebenernya kayak Agak blessing in this guy Karena tadinya tuh Gak terima custom Jadi kayak buka Apa ya line baru Jadi ini nerima bridal Jadi kayak Semenjak itu Jadi Masuk terus Jadi aku jadi nerima custom Untuk wedding Semuanya gaun Jadi ada line baru Tapi ngambil hukum Memang karena Dari faktor keluarga Sendiri atau gimana Enggak sih Sebenernya tuh keluarga Kan aku cewek semua ini Berdampak Terus kakak-kakak dan adik Semua dokter Terus dokter itu kan Sulit ya Dokter spesialis semua Yang pertama Lagi spesialis secara total Sampai dulu tergigi Yang terakhir Dari kardiofaskul Lagi selatain Jantung Terus kebetulan Untuk jadi dokter itu kan Kepengen aja Bentunya bisa Tapi mana kita ga kepengen Kan Nanti ga bisa kan Jadi Apa ya Kita nyari yang Mbak ketemu matematika Jadi yang beda root cell Lo doang tuh mbak Iya Kedua doang Jadi beda sendiri Terus Masuk FHU Itu sebenernya Mau hindari Matematika aja sih Karena ketemu juga Di hukum aris ya Jadi yaudah Beda sendiri sih Terus udah gitu ga jadi Di hukum lagi Jadi yaudah Padahal di usaha Hitung-hitungannya Wah Iya Bukan aku yang hitung Oh iya betul juga ya Kalau bagian kita hitung juga Betul Nah bisa kan Jadi ada bagiannya sendiri Ada bagiannya sendiri Karena Nggak suka sih Jadi yaudah Ternyata pas abis lulus Tengok-tengok ke papa juga Tengok mama Gimana nih Gak apa-apa enggak Kalau misalnya gak lanjut Akhirnya gak apa-apa tau juga Maksudnya menghasilkan Kamu juga happy Jadi gak apa-apa Dilanjutin nanti usahanya Tapi pas lagi lu Mbak Vera Mbak Vera Mbak Putri Mau Mau Buat si Sera ini Itu Suka Suka sama fashion Fashion enthusiast Atau emang Kayak gimana tuh Ceritanya tuh Jadi dulu tuh emang Dari SMP gitu SMP-SMP tuh emang udah suka Bikin-bikin baju Beli-beli baju Biasalah perempuan Terus Emang pengennya sebenernya Aku juga kuliahnya Sebenernya fashion ya Cuman itu kembali Karena keluarga udah Kaku-kaku udah dokter Aku itu terlalu menyimpang Jadi kita ngomong aja Enggak nih Mau fashion Jadi kayak adalah Yang istirahnya jelas-jelas aja Gitu ya Yang kayak Biasa Jadi masuk hukum Cuman awalnya karena suka Terus At the time tuh nyari Nyari baju Yang untuk seumuran Aku saat itu Untuk puji pesta tuh Agak susah tuh Jara Gak kayak sekarang ya Dulu tuh Either Pake kebaya Kebaya Full Atau pake baju casual Kok kayak terlalu casual ya Kekawinan Sedangkan umur 20an Gitu kan Kita udah mulai Banyak kawinan-kawinan Mungkin Kemenin kakak nikah Atau Ngemenin mama kawinan Gitu Jadi Susah gitu Nyari baju kawinan Terus Sempet waktu itu bikin Akhirnya solusinya bikin kan Kita bikin lah Buat diri sendiri Pergilah ke kawinan Terus Ada orang random aja sih Bilang Lo sorry Boleh foto gak Ini saya mau jahit juga Mau bikin Gitu Terus kita kan bikin Ini dari pede orang nyoto-nyoto Kita bikin aja kali ya Produksi kita Isang Terus kita gini Buri juga sih Jadi Ya udah Karena aku bikin Sample Foto Habis foto Bikin instagramnya Sendiri Sendiri Awal-awal sendiri berarti Sendiri Semua itu dilakukan Sendiri Cuma cerita ke mama Kaya mah Bikin kali ya mah Yaudah bikin aja Yaudah dipinjem ya mah Oke gitu Berarti Yang pas weekday sekulia Weekend Fokus di searah Itu sendiri tuh Apa-apa tuh Gambar Sendiri ya Semua Jahit Jahit enggak dong Kalau jahit Kalau jahit masih ada konfeksinya Ada penjahinya Belum menjadi konfeksi Tapi tetap menjahit Jadi udah Akhirnya bikin sampel Terus Coba jual di instagram Saat itu juga instagram tuh Algoritmenya gak kayak sekarang ya Beda Alhamdulillah sih Semuanya tuh Karena timingnya juga pas Kalian Saat itu belum terlalu banyak Jadi Lumayan cepat Untuk dikenalnya Gitu Terus ya udah bikin Collection pertama Abis semua Collection kedua Abis semua Masih inget gak itu berapa Berapa Quantitinya tuh berapa tuh Ampe akhirnya Yang sampe Menurut Mbak Putri Wow Jadi saat itu kan Fokus Aku post di instagram Terus aku share ke temen-temen aja tuh Jadi ngeliat tuh Mungkin kalau rasaku ya temen-temen kakak Temen-temenku gitu ya Aku share Itu tuh sebelum aku launching Di instagram di sara Sebenernya udah abis Jadi sebenernya udah di booking Sama temen-temen Kaya mau ini buat gue Marketing ya Nah sebenernya Sebenernya waktu itu Gak kepikiran sampai situ Sini karena gak ngerti Konsep itu juga kan Jadi agak Eh banyak lagi yang mau Ya udah Akhirnya udah di tag-tag-tag Udah launching ya sold out Sebenernya gitu kan Sold out Tapi waktu itu aku inget Udah mulai bisa pesen Pre-order gitu Jadi orang udah boleh pesen Ya udah dari situ kan Kita semangat doang Kayak Oh istilahnya duit yang Udah keluar Udah balik nih Gitu kan Jadi yaudah Karena bikin lagi produksi Terus Nyoba-nyoba desain lain Warna lain Terus serta habis Pokoknya Jual abis Jual abis Itu semua masih produksi Di rumah Jadi di lantai dua rumahku tuh Isinya udah bahan-bahan Full bahan berat Jualan, baju Box Jadi Dari awal tuh Emang aku Bikinnya mau lumayan eksklusif lah Jadi packaging tuh Udah lumayan niat Gitu kan Jadi mama Nunggu rumah-rumah Aduh rumah mama Berantakan Ancur nih ya Gitu lah Ruang tamu kita pinjem dulu kan Ya udah Akhirnya Dari awal Koleksi Laku-laku-laku Lama-lama Banyak customer juga Yang alhamdulillah Baik-baik Jadi willing to share Itu bajunya Sarah Penting itu ya mbak ya Kalau di Penting sih ternyata ya Jadi dari Apa Word of mouth-nya Ngambang-ngambang kita Jadi Sekarang tuh Berarti sampai sekarang Belum ada exposure Pake artis Sebenernya aku belum Sampai sekarang Sarah belum pernah bayar Belum Orang Atau Atau Influencer tuh Untuk pake Sarah ya Mungkin antara Either kerjasama Mereka pinjem Atau statusnya Contact aku Terus Kita kerjasama Siapa aja tuh mbak yang pernah Tumbak Ada Raisa Tumpah-tumpah aku ya Raisa Karena dulu tuh aku Ingat tuh Kayak tahun-tahun pertama Kayak dipesting bisa Nggak ya Dipake sama Raisa Terus Stylisa kontak aku Untuk event dia Jadi dipake Terus Siapa yang terakhir Paling recent tuh Aurel Aurel Abis Untuk preskon Oh Hermansyah Loli Loli Untuk preskon Anaknya lahir Dia sterilisnya pinjem Paling Sarah Terus Ya bagaimana Penyanyi-penyanyi Apis-apis Gitu Mbak itu tadi Udah pertanyaan terakhir tuh mbak Gimana Mbak Putri Coba ngasih Closing Statement Khususnya untuk membantu Mahasiswa-mahasiswa Hukum Dalam kehidupan Pas ke kampus Kira-kira apa Nih Kehidupan pas ke kampus Selalu lulus ya Berarti ya Bebas deh Gimana ya Pokoknya ini sih Pas masa-masa kuliah Atau awal berhulus kuliah Menurutku momen yang tempat Untuk trial Coba Banyak hal Jadi itu kayak Start duluan gitu Dibandingkan orang Jadi sebelum masuk Masa kerja Coba-coba aja Kalau emang suka Tertarik Untuk bisnis apa Gitu ya Yang cuma selewat Bisnis Kayaknya Bisnis baju Misalnya Kawas Kayaknya seru Coba aja Karena di momen-momen kuliah Itu paling enak Karena kan kita masuk Temen-temennya banyak Gitu ya Ketemu orang-orang yang Lebih banyak daripada Hari-hari lain Itu mesti dimaksimalin Untuk nyoba-nyoba bisnis Yang lagi Tetap kajar intis Gitu Karena setelah lulus Itu kan orang akan Makin punya kesibukan Masing-masing Makin punya pekerjaan Masing-masing Aku sayang aja Kalau misalnya Masa-masa kuliah Gak dimanfaatin Untuk itu Karena kita bisa tes Smartphone juga tuh Pas masih kuliah Aku gak rasa juga Kebantu Untuk bisnis Sarah Karena aku mulai pas kuliah Tapi Pas Sarah Di akhir masa Skripsi itu Banyak temen-temen juga Mbak Dari saat Iya Iya banget Karena aku juga Lumayan promo ini Pasif tuh Promonya tuh Aktif kayak Eko lo dong Bila-bila-bila Eko Mencari baju Tawinan Ini aja Di Sarah Oke Tau juga kan Terus Kebetulan juga ada Beberapa event-eventnya FHUI Yang membutuhkan Fashion show Baju-baju Saya tuh pake Baju di Sarah Beberapa tahun Pake acara BLS Oh BLS Iya Maksudnya itu kan juga Kebantu Karena aku Mungkin anak-anak kampus Tau gitu Kalian kayak Oh siapa Putri aja Putri gitu Jadi Masa-masa kuliah tuh Kayak Golden time-nya tuh Sebenernya Karena kita Gak keliatan kayak Nge-approach orang Yang udah lama gak ngobrol Gitu Teman-teman kampus Bisa cerita di kantin Bisa Kadang dosen Aku tawarin aja Ada mbak Ada aja Kalau misalnya lagi ngobrol Ada lah Minta gratis Dijedi sekundur Biasa lah Berarti ya Sama-sama aja Nah itu Ampe katanya Yang tadi kita cerita di depan Keluarga aja Lu yang Mbak Putri yang ini Iya Pasti Karena udah keluar Karena kakak-kak Ada cewek semua Iya betul Jadi mereka kalau Kekan mbak-kawinan Putri keserah ya Nyomot Nyomot Ambil Abut gue ya Abut gue Abut gue gitu Tapi kalau misalnya Nanti junior Eva ke butik Junior lebih kayak gurbin ya Harusnya tolong Tidaknya Gitu kan Gitu Jadi Kayaknya Kalau masak-masak Masak-masak kuliah Waktu yang tepat Harus dimanfaatkan Nah Abamba dan teman-teman Pesan yang telah diberikan Mbak Putri tadi Sekaligus menjadi penutup Podcast Red Talks Kolaborasi dengan Kemahasiswaan FAUI Episode Inspiring Female Entrepreneur Kali ini Kalau boleh aku rangkum Obrolan kita tadi mbak Mbak Putri sempat bercerita Bagaimana ia memulai karir Sebagai entrepreneur Mbak Putri mengatakan juga Bahwa karirnya dimulai Sejak berkuliah di FAUI Lebih tepatnya pada tahun terakhir Mbak Putri menempuh Perkuliahan di FAUI Tinggal lulus pun Mbak Putri memutuskan Untuk serius menjalani bisnis Ini nih Mbak Putri pun bercerita Bagaimana ia membagi Waktu antara Perkuliahan dan bisnis dulu Ia membagi waktunya Dengan cara fokus Perkuliahan pada waktu Weekdays Dan fokus bisnis Pada waktu weekend Menurutnya Memang diantaranya Kesibukannya Tersebut harus ada Yang dikorbankan Tapi kita harus bisa Menjalankannya Sesuai dengan Porsinya masing-masing Awalnya Mbak Putri Bercita-cita Untuk menjadi notaris Itulah sebabnya Ia memutuskan Untuk berkuliah Di Fakultas Hukum Namun sering Dengan berjalannya waktu Mbak Putri memutuskan Untuk melanjutkan Karirnya di bidang Bisnis Clothing Apparel Karena memiliki minat Di bidang fashion Meski berbeda Dengan jurusan Yang dijalani Selama perkuliahan Mbak Putri berpendapat Bahwa ilmu-ilmu yang didapat Tetap berguna Untuk karirnya saat ini Ilmu-ilmu Ilmu-ilmunya Selama di FAUI Membuat mempelajari Terkait pembuatan kontrak Pendaftaran merek Dan hal-hal lain Seputar pembuatan bisnis Routing Brand ini Selain itu Ia juga belajar Untuk berpikir kritis Terutama terkait Hak dan kewajiban Dari semua pihak yang terlibat Dan terakhir Yang tidak kalah pentingnya Relasi-relasi yang didapatkan Selama masa perkuliahan Membantu bisnis Mbak Putri Untuk menjalankan bisnisnya ini Oleh karena itu Mbak Putri berpesan Untuk teman-teman Mahasiswa dan mahasiswi Yang memiliki Ketertarikan dalam Membuat bisnis Untuk dapat mencoba Memulai terlebih dahulu Hal ini dikarenkan Menurutnya Masa-masa perkuliahan ini Adalah waktu yang tepat Untuk merintis karir baru Karena relasi yang didapatkan Dapat bermanfaat Di hari nanti Kami harap penjelasan tadi Dalam meluangkan waktunya Untuk mengobrol Bersama kami Tidak lupa juga Saya ucapkan terima kasih Kepada abang-ubah dan teman-teman Yang telah setia Menerakan Red Talks Akhir kata Yang saya ingin Sampaikan adalah Permintaan maaf Apabila terdapat Kesalahan kata Baik yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Saya Renal Dutitama Selaku host Pamit undur diri Pantau terus Lini masa kami Untuk konten-konten Menarik lainnya Sampai jumpa Abang-abang dan teman-teman Bye Thank you bye ya Terima kasih